Materi selanjutnya untuk video tutorial kali ini yaitu Animating Text with Max Using Twin to Simulate a Sekimotion Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu Materi yang akan kita pelajari Disini adalah yang pertama Max King Max King adalah animasi menggunakan teknik Max Dimana kita dapat membuat animasi sorot Artinya bagian gambar yang tersorot oleh layer Max akan tampil Sedangkan bagian lainnya akan disembunyikan Dalam Max King kita memerlukan dua layer Layer atas sebagai layer Max-nya Dan layer bawah sebagai layer yang akan ditampilkan oleh layer Max Disini sebagai contohnya Disini adalah kata Binus Dimana saya aplikasikan Max King Dengan adanya animasi sorot dari kiri Binus hingga ke kanan Binus Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu Using Twin to Simulate a Sekimotion Disini artinya kita membuat animasi getaran pada suatu objek Dengan menggunakan motion twin dan pengaturan rotasi objek tersebut Disini contohnya adalah objek iPhone ini Disini adanya animasi getaran Sekarang kita coba di Ada Flash Pertama-tama kita buat terlebih dahulu project baru dengan file New Flash File Exchange Script 3 lalu OK Disini saya atur menjadi Fit In Window Nah sekarang saya akan membuat Max King Dimana saya memerlukan dua layer Sekarang saya buat layer yang atasnya Yaitu sebagai layer Max nya Disini akan saya buat sebuah tulisan Dengan kata Binus Disini saya ganti nama layernya menjadi Binus Nah sekarang saya buat layer yang kedua Disini saya insert layer Nah layer kedua ini akan saya gunakan sebagai layer yang bawah Lalu saya pindahkan ke bawah Disini saya buat sebuah kotak Oke sebuah kotak Nah sebuah kotak ini Akan saya berikan gradient Dengan cara di bagian panel color Saya pilih type nya menjadi linear Lalu saya atur gradasinya Nah setelah saya atur Disini saya atur posisinya menjadi miring Kotaknya Oke setelah itu Saya ganti namanya menjadi kotak Nah disini Di layer 15 Saya insert keyframe Di layer kotak juga saya insert keyframe Nah sekarang saya akan memberikan animasi Dimana gradasi ini akan bergerak dari kiri hingga ke kanan Disini di frame 1 Saya pindahkan garis putihnya ke sebelah Binus Sebelah kiri dari Binus Lalu di frame 15 Saya pindahkan garis putihnya ke sebelah kanan Binus Oke lalu saya aplikasikan Motion Twin Klik kanan Create Motion Twin Nah disini terakhir adalah Kita aplikasikan teknik Max nya Dengan cara Klik kanan di layer atasnya Di Binus Klik kanan Pilih Max Disini saya coba jalankan Ctrl Play Kan terlihat adanya animasi Sorotan cahaya Ini yang disebut dengan Max King Sekarang kita lanjut ke dalam materi yang kedua Yaitu Using Twin to simulate a shaky motion Disini saya akan Membuat layer baru Insert layer Disini saya ganti nama menjadi iPhone Nah di layer iPhone ini Di frame 1 Saya masukkan gambar iPhone Nah setelah dimasukkan Saya pindahkan ke tengah Nah disini Frame 15 Saya klik kanan Insert Keyframe Nah sekarang saya akan mengaplikasikan animasi gitaran Di objek iPhone ini Disini akan saya buat Motion Twin dulu Saya klik kanan Create Motion Twin Lalu yang kedua Saya atur rotasi objeknya Disini Misalkan di frame ketiga Saya insert keyframe Lalu di bagian panel transform Saya ubah rotasinya Misalkan menjadi Minus 10 derajat Lalu enter Lalu di Frame ke 5 Saya insert keyframe lagi Insert keyframe Saya atur rotasinya Misalkan menjadi 10 derajat Lalu enter Selanjutnya Di frame 7 Saya insert keyframe lagi Saya kembalikan rotasinya Menjadi minus Minus 10 Enter Selanjutnya Sama Frame 9 Ubah rotasinya Menjadi 10 lagi 11 Minus 10 Dan yang terakhir Di frame Frame 13 Insert keyframe lagi Nah disini Saya atur menjadi 10 Derajat Enter Nah disini Untuk Melihat animasinya Tekan saja Enter Nah disini Akan terlihat Adanya Animasi Getaran Oke disini Jika saya coba Jalankan Control Test Movie Nah adanya Animasi Masking Dan animasi Getaran Yang telah kita Buat tadi Sekian untuk materi Hari ini Terima kasih Atas perhatiannya Terima kasih